Beredar rekaman yang menunjukkan tentara Asov menggunakan senapan mesin Maksim 1940 saat berperang melawan pasukan Jetsnya dan Rusia di Asovstal. Rekamannya rame beredar di media sosial Twitter. Diduga rekaman ini diambil sebelum akhirnya Asov dan Ukraina menyerah di Asovstal. Kemampuan tempur senapan mesin Maksim dikenal sebagai salah satu senjata mematikan. Sudah hampir tiga bulan, pasukan Ukraina yang mempertahankan Mariupol terkepung di kompleks pabrik baja Asovstal oleh Rusia. Kini, seluruh area pabrik baja Asovstal di Mariupol telah dibebaskan pasukan Rusia per Jumat 20 Mei 2022 atau Sabtu 21 Mei 2022 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembebasan itu dan menyatakan sekurangnya 2.400 tentara dan militan meletakkan senjata dan menyerahkan diri tanpa syarat. Kementerian Pertahanan Rusia Kementerian Pertahanan Rusia Kementerian Pertahanan Rusia Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya